Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung ngokolakan rapat pleno terbuka Patalijeng di Cendekanana daftar pemilih tambahan serta perbaikan DPT Kota Bandung, Dina Pemilu 2018 KPU Kota Bandung masih reyapagawean Dume 2000 warga Kota Bandung derong tacan ngelakonan rekaman KTP Elektronik Dina rapat pleno K2, KPU Kota Bandung, Madung Dengken daftar pemilih tambahan DPT Kota Bandung Ketua KPU Kota Bandung Suharti Netelaken Dina DPT Salila Dua Bulan Katompernaken Lewih T5.000, Tina 8.000 warga Kota Bandung Kacatet Gesengarekam KTP Elektronik Ari 2.000 warga sesana jadi pagawaian anukudu diungkulan ku KPU anukudu segancang na dipeberes sememih omber di Cendekanana DPT tanggal 17 Maret 2018 pangnek itu eto warga teh diirong tacan nyorang rekam KTP Elektronik atau KTPL Dina Sakumna DPT no di Cendekan pertanggal 10 Desember 2018 kiwari robah jadi 1.724.000 genep 152 atau ayat tambahan 5.275 orang Tina pemilih pemulaan umur nages 17 tahun Dina tanggal 17 April 2018 Kukituna kari 2.000 orang warga nubakal dikeperikin sangkan ngerekam KTPL sememih karena prak-perakan nyoblos di Paju Dan kita berharap ketika DPK ini dimasukkan ke dalam DPT DPT kita lebih komprehensif lebih, apa, validitasnya juga lebih baik dari pemula-pemula 9 Yang 2.000 tadi belum direkam KTPL? Yang 2.000 itu belum Jadi yang dari 8.000 yang sudah melakukan perekaman dan sudah melaporkan ke KPU untuk kita masukkan ke dalam DPT baru 5.275 Mungkin bisa jadi masalah nggak? Jadi masalah nggak karena nanti masih ada proses DPK daftar pemilih khusus Kalau sekarang kan kita bisa masukin ke DPT di DPT perbaikan Liantik itu jumlah tempat pemungutan SORA atau TPS di Kota Bandung Anu Samemena 7.100 tilu Ainarobah jadi 7.117 Dume Ayah 14 TPS tambahan Nyeta 12 di Kecamatan Coblong Turta 2 dei di Kecamatan Sukajadi Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!